KADRUN DAN RADIKALI SETIARAP Dengan taktik pecah telah yang kita tahu dahulu lazim dipakai oleh penjajah Belanda saat menduduki negeri ini dalam waktu cukup lama. Rabu yang kalah dua kali dalam progres 2014 dan 2019, kini tampak menggunakan strategi yang soft dengan menempel ke Jokowi, mencitrakan diri sebagai sosok yang meneladani Jokowi sambil mempengaruhi para relawan, para kader partai, hingga para pemilih yang emosional dan rasional agar menyeberang dan memihak padanya. Satu kekhawatiran yang saya dengar dari nada bicara Dennis Regan adalah iaratnya kelompok kadrum dan radikali seperti XFBI, HTI, dan sejenisnya. Yang sampai sekarang masih ayam dan sesekali saja keluar buat berpendapat tentang isu terkini, tapi dengan kualitas omongan yang terdengar biasa. Ya ialah, namanya juga kelompok itu yang sejak lama memang kita paham omongan mereka itu gak ada isinya. Kayak tong kosong yang berpunyai nyaring kalau dipukul dengan power yang lebih mengandalkan jumlah masa dan amarah yang tidak terpedali. Hingga mereka sempat dikenal sebagai kaum sumbu pendek atau lebih suka saya sebut kelompok pentau korek yang disulut sedikit saja langsung nyala. Hanya tiarapnya kelompok yang lekat sama Prabowo sampai Belpres 2019 lalu itu memang terlihat mencurigakan karena sangat tidak biasa dan pasti bukan karena takut dikepuk oleh Jokowi atau disikat sama TNI. Seperti dulu di bawah komando Pak Dudung, ada banyak baliho Habib Rizik ditertibkan secara paksa dan gagah berani. Habib Rizik dan menantunya juga terlihat kalem, meski sesekali novel Bamukmin menunjukkan batang hidung dan giginya sambil berkomentar tidak jelas. Meski semangatnya boleh diacungi jempol tapi arahnya ke bawah. Kalau versi Daniel Serigar, mereka sengaja disuruh tiarap oleh Prabowo yang menunggu momentum yang tepat untuk memulai bertingkah dan bikin ulah lagi. Sebenarnya mereka juga tidak memihak anis karena Prabowo lebih kuat memegang dan mengendalikan mereka. Jadi sebaiknya kita memang waspada dan jangan sampai terlena. Meskipun kelompok ini terlihat tenang belakangan ini. Dugaan saya nanti begitu Prabowo resmi dinyatakan sebagai capres 2024 oleh KPU, mereka akan mulai keluar dengan strategi dan perilaku yang mungkin agak soft. Bahkan bukan tidak mungkin akan bertampang kayak orang nasionalis. Tapi apa kalian percaya sama kelompok yang tampak kayak Serigala berbulu domba? Begitulah kora-kora bagaimana menurut Anda? Catat Nasdem bilang Anis Baswedan bukan lagi anti-tesa Jokowi. Ditulis oleh Heru Subagiani Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebenarnya julukan capres yang menjadi petugas partai itu Ganjar Pranowo atau Anis Baswedan. Dua politisi ini berkipra sebagai capres bukan berasal dari klaster ketua partai, tetapi mereka melenggang ke kursi pencapresan berasal dari kepala daerah. Yang menjadi persoalan adalah legitimasi dan pengaruhnya sebagai kepala daerah atau mantan tidak bisa dipakai alat atau tiket pencapresan. Tetap partai parlemen dan mereka sudah lolos batas ambang presiden atau presidential threshold bisa mengusung calon pasangan calon presiden dan wakilnya. Akhirnya suka tidak suka, keputusan partai dan koalisi partai itulah yang menjadi petunjuk siapa capres dan jawab presi yang akan diusung. Tidak bisa dipungkiri, jika partai besar seperti PDIP, keputusan pencapresan bahwa menjadi ranah hak istimewa atau prerogatif ketua partainya. Kondisi pencapresan Anis Baswedan pada saat ini sedang tidak baik-baik saja ketimbang rivalnya Ganjar Pranowo. Posisi Anis Baswedan belum aman untuk menjadi calon presiden dengan mengingat partai Nasgen dan juga PKS serta Demokrat belum kompak menyatakan dukungan total mantan gubernur DKI Jakarta ini kedatis sudah terbaru. Koalisi perubahan untuk persatuan akan tetapi justru yang dihadapi saat ini berbagai persoalan membuat perjalanan koalisi mundur atau stagnan. Keputusan siapa wakil presiden menjadi polemik dan menjadi ujung pokok sengketa kritis di KPP. Tidak hanya terlilik oleh persoalan cawapresnya pendamping Anis Baswedan, saat ini Nasdem sebagai pengusung utama bakal cawapres Anis Baswedan sedang dirundung duka lara politik yang mengenaskan. Akibat serangan dengan isu sasaran revolusi mental Jokowi yang dinyatakan oleh suara Surya Paloh belum berhasil menyebabkan digusurnya satu pos kementerian Nasdem diambil oleh Budi Ari Ketua Projo. Pengganti Johnny G. Platel tersangkut korupsi BTS ternyata bukan dari Nasdem tetapi justru diisi dari relawan Jokowi. Surya Paloh tampaknya sedang poleng dan senang nafas karena ancaman kehilangan dua kursi menteri masih memungkinkan. Jika Surya Paloh menyerang dengan isu atau tindakan politik yang barbar ke Jokowi, tentunya kiamat besar akan melandai Nasdem dengan digusurnya semua menteri yang masih bercokal di kabinet Jokowi. Surya Paloh akhirnya merapat ke Jokowi lagi. Ketua Nasdem mengakui jika Nasdem masih tegak lurus ke Jokowi dengan ucapan Surya Paloh yang mengatakan jika konstitusi tidak ada yang dilanggar Nasdem masih akan memilih Jokowi maju sebagai capres 2024 bukan memilih Anies Baswira. Dalam rangka perbaikan dan adaptasi ke arah perbaikan hubungan Surya Paloh ke Jokowi terjadi banyak arus balik untuk mengembalikan identitas politik ke arah Jokowi. Berbagai itikat baik dari Nasdem sedang dijalankan seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem, Bestari Barus yang menyanggah kesimpulan mantan rekan Spartanya Zulfan Lindan. Bila Zulfan dulu menyatakan Anies Baswedan adalah antitesis Jokowi, atas nama Nasdem, Bestari Barus menyatakan itu adalah kesimpulan yang sesat. Ini dikemukakannya dalam diskusi adut perspektif ex-total politik bertema adukwat ganjar Anies Prabowo di mana Jokowi pada Kamis 20 Juli 2023. Bestari mencoba meluruskan dengan mengatakan seribu orang boleh mengatakan bahwa Anies adalah antitesis Pak Jokowi, tetapi Anies sendiri dan Pak Jokowi sendiri tidak pernah menyatakan itu. Jadi mulai hari ini pernyataan senonoh jika Anies Baswedan adalah antitesis Jokowi, akan gugur dan diandulir oleh petinggi Nasdem Bestari Barus. Tidak ada lagi kata antitesa apapun atas nama Nasdem terhadap Jokowi, istilah Anies Baswedan antitesa Jokowi resmi dipuparkan. Konsekuensinya logis bahwa entitas Nasdem dan juga pendukung Anies Baswedan tidak lagi bisa menggunakan tagline Anies Baswedan antitesa Jokowi. Tima tersebut sudah resmi dipekukan oleh Nasdem. Nasdem yang menyatakan Partai Perubahan dan Restorasi harus berhenti sejenak atau selamanya untuk berjualan dan jawab-jawab slogan perubahan dan anti-pemerintah. Anies Baswedan bukan lagi simbol perubahan dan pemberontakan ke Jokowi. Adakah timah besar pengganti Anies Baswedan antitesa Jokowi yang akan dikukukan untuk Anies Baswedan? Apakah Anies Baswedan justru akan diperintah ke Nasdem untuk kampanyekan prestasi Jokowi? Kacau, kacau. Mending Anies Baswedan secara pribadi mundur pencalonan presiden. Tentunya pandangan dan sikap politik Anies Baswedan serta pendukungnya sudah tidak kelop sehati dan juga justru meruntukkan marwah dan arwah Anies Baswedan sebagai simbol perlawanan rejim Jokowi. Anies Baswedan bikin saja partai yang telah bisa dijadikan kendaraan sendiri. Dibawah sendiri visi dan misinya tanpa intervensi orang asing atau kekuatan luar. Selama tinggal Anies Baswedan dan pendukungnya, tampaknya kali ini belum bisa mengikuti pesta pencapresan 2024. Bos Anies Baswedan lebih baik fokus untuk menjadi oposisi jalanan dengan membentuk Satuan Relawan atau Laskar. Bagaimana menurut Anda?